Assalamualaikum sahabat campers, salam sejahtera dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu bersemangat. Di video kali ini kami akan coba share beberapa peralatan camping yang biasa kami bawa yang sifatnya wajib dan juga peralatan lain yang sifatnya opsional. Tergantung dari kondisi lokasi tujuan, berapa lama akan camping dan seberapa jauh lokasi camping dari tempat kami tinggal. Oke sahabat campers, ini kita akan coba tunjukkan beberapa peralatan camping yang biasa kami gunakan saat kami bercamping. Jadi ada beberapa peralatan yang sifatnya opsional dan sifatnya wajib. Ini ada 4 bagian ya, nanti saya supaya sahabat campers bisa melihat secara detail kenapa dibagi seperti ini. Nah ini yang pertama adalah peralatan yang sifatnya wajib ya, sesuai dengan pengalaman kami. Yang wajib dibawa untuk memastikan camping kita aman. Nah nanti detailnya akan kita bongkar apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian ini juga bisa wajib dan bisa opsional tergantung dari rencana kita di tujuan, di tempat camping itu akan seperti apa. Ini kenapa kita pisahkan? Ini karena posisinya dia nanti ada di roof rack, ada di atas, sehingga tidak memenuhi bagian dalam mobil. Nah ini juga satu hal yang wajib yang kenapa kita pisahkan, karena ini adalah bagian yang memang harus berdekatan dengan kita. Jadi ini penting sekali ketika ada masalah kita bisa cepat, nah nanti kita akan tunjukkan apa saja yang ada di dalamnya. Nah ini adalah yang sifatnya benar-benar opsional, tinggal tergantung apa yang akan kita lakukan di tempat camping. Nanti ini kita akan detailkan ya, seperti apa. Oke baik, silahkan terus menyimak, sahabat campers, supaya tidak ketinggalan. Oke sahabat campers, ini kita mulai dengan barang-barang yang sifatnya opsional ya, yang bisa kita bawa, bisa tidak kita bawa. Ini tinggal-tinggal tergantung dari aktivitas apa yang akan kita lakukan di tempat camping. Nah yang pertama adalah raket bulu tangkis, ini sifatnya opsional. Kenapa? Karena tergantung dari lokasi camping ya, kalau di lokasi camping itu ada lapangan, itu bisa kita bawa, supaya anak-anak tidak bosan ya, tidak jenuh untuk bercamping, mereka bisa tetap bermain. Nah tapi kalau lokasi camping itu sudah ada sungai, sudah ada kolam renang misalkan, itu kayaknya sudah tidak perlu kita bawa. Kenapa? Karena rata-rata anak-anak itu lebih sibuk ya, keasikan mereka di bermain air ketimbang bermain bulu tangkis. Ya jangan sampai nanti kita sudah capek-capek bawa, tapi pada kenyataannya tidak digunakan, hanya menuhi space di mobil. Nah ini satu lagi alat pancing, nah ini biasanya bapaknya nih saya, jadi kalau lokasi camping yang kita tuju itu ada danau, atau ada pantai yang ada lokasi pemancingannya, ini biasanya suka saya bawa, tapi saat ini lebih jarang ya. Kemudian ini ada carrier, nah carrier ini kita bungkus rapi saja karena sudah mulai jarang digunakan. Ini kita akan bawa kalau lokasi campnya itu jauh dari parkiran. Jadi yang ada di box tadi ya, itu peralatan camping, dari mulai flysheet, alat-alat masak, itu bisa kita masukkan ke sini untuk menuju ke tempat camp yang jauh dari parkir. Itu ada dua carrier, kita ada beberapa carrier, tapi yang dua itu akan kita bawa, yang di sebelah sana. Nah ini bangku meja portable, karena kita sudah ada bangku meja portable lipat, itu ini kita sudah tidak gunakan. Nah ini kita pengen sih sebentar bawa ini lagi ya, namun karena space di mobil itu sangat sempit, jadi kita taruh aja di rumah, kita nggak bawa karena kita sudah gunakan bangku yang lain. Oke, nah ini opsional juga, ini ada gitar, tapi gitar ini jarang sekali kita bawa karena volumenya cukup besar. Nah tapi kalau trolley ini biasanya kita bawa kalau lokasi campnya itu kira-kira berjarak 200 meter atau 300 meter dari lokasi parkir, dan ada jalur untuk membawa barang menggunakan trolley. Nah tapi ini opsional, ini kadang-kadang kita bawa. Tinggal tergantung dari lokasi camping. Nah ini kira-kira yang sifatnya opsional, jadi harus dipikirkan ya, dipertimbangkan apakah memang kita perlu atau tidak. Jangan sampai peralatan ini malah memenuhi space area yang ada di mobil. Nah kita concern terhadap itu karena jumlah anggota keluarga itu ada 6, bangku belakang itu kita hanya setengah yang kita rebahkan, sehingga space untuk membawa peralatan itu menjadi terbatas. Oke ini adalah peralatan camping yang wajib ya untuk dibawa. Jadi itu ada, kita ada 3 box, 1 box besar untuk peralatan masak ya, kemudian ada 2 box itu untuk alat support pemasangan tenda maupun untuk aktivitas yang ada di tempat camping. Nah ini kita lihat dulu ini apa aja yang kita bawa. Ini adalah cooler box, jadi merek Coleman. Nah ini hard case ya, cukup tebal tapi volume di dalamnya lumayan cukup banyak. Ini biasanya kalau kita loading untuk perlengkapan atau sorry logistik makanan, ini cukup untuk 2 hari, tidak perlu ditambah es karena ini cukup rapat. Dan ini pernah pengalaman kami setelah malam kedua sore ya, hari ketiga sore ini masih ada daging yang masih beku. Nah ini namun kalau misalkan sahabat gambar punya cooler yang lain yang sifatnya lebih praktis itu juga tidak masalah. Nah sebenarnya ada jenis cooler yang fleksibel, yang bisa, apa namanya, kayak kantong gitu, dia bisa membesar ketika barangnya sudah habis, bisa dilipat ya. Nah itu juga cukup bagus, kita dulu pernah punya cuman sudah robek, apa namanya, udah bocor, jadi kita gunakan kembali yang ini. Nah ini, apa namanya, standar kita harus siapkan, apa namanya, sleeping bag. Ini ada 3 sleeping bag, ini ada beberapa yang sudah robek, gitu, ini apa namanya, kantong ya. Karena memang jam terbangnya ini sudah cukup tinggi ya, sudah beberapa berstahun ya, yang kita gunakan. Kemudian ini ada sleeping bag yang lebih kecil, ini ukurannya agak besar karena di dalamnya itu ada kayak bulu, jadi ini enak sekali kalau digunakan, hangat ya, cukup hangat. Ini juga sleeping bag ayahnya, ini sleeping bag untuk cadangan aja. Nah ini sleeping bagnya cukup praktis, dia tidak ada bulu di dalamnya, tapi cukup hangat. Kemudian di bawah ini ada tenda, tenda merek camel outdoor ya, ini tenda ukuran besar, ukuran L, ini untuk kapasitas 10-12 orang. Nah ini memang, kenapa kita pakai ini karena memang, ya kita keluarga besar ya, 6 orang, gimana caranya kita nyaman untuk berada di dalamnya ya. Bisa dilihat, apa namanya, reviewnya tentang tenda ini, itu di link di atas ya. Oke, kemudian ini ada galon. Nah ini sebenarnya kurang praktis ya galon air ini, kita pernah punya yang galon plastik yang kalau diisi baru mengembang, tapi sayang waktu lagi camping jatuh, pecah, jadi kita tidak gunakan lagi, kita coba galon yang hard case seperti ini supaya lebih nyaman. Nah untuk menambah manfaat ini, setiap kita berangkat camping, isinya kita isi, kita isi logistik ya, baik itu super mie, ya indomie kita bisa masukkan ke dalam, atau ada kecap kita masukkan ke dalam, jadi logistik-logistik bisa full ke dalam sini, ketika sampai ke tempat camping tinggal kita unloading, kita keluarkan lagi. Kemudian kita isi air untuk kebutuhan cuci piring atau cuci tangan. Oke, kemudian ini ada meja, ini meja yang biasa digunakan oleh ibu undanya, untuk dapur ya, ini ada settingan dapur. Di dalam meja ini ada peralatan tambahan, peralatan tambahan yang untuk menopang fungsi dari meja dapur, untuk menahan angin, nah nanti cara penggunaannya ada di link di atas ya, di apa namanya, video kami. Kemudian ini ada matras, nah ini matras yang cukup bermanfaat, ya ini kita ada dua matras, ini ukurannya 2 meter x 180, kalau tidak salah ini kalau kita bentangkan. Nah ini kita bawa dua matras, ini tujuannya adalah untuk kenyamanan tidur ya, supaya kualitas tidur dari anak-anak tetap terjaga, supaya mereka tetap sehat ya, insya Allah. Nah ini tinggal kita lihat isi dari box ini. Oke, sekarang kita lihat apa isi dari box ini ya, ini box peralatan masak ya, peralatan masak dan juga tambahan yang lain. Nah ini pertama kita lihat ini adalah wajan untuk barbecue, ini lumayan bagus, ini enggak lengkap ya, tanpa minyak ini bisa, kertiakul barbiza ini juga. Ini pipih, ini bisa disilipkan di mana masak, ini yang wajib kita bawa untuk masak di lokasi. Ini ada lewat, terus ada tatakan karet ya, ini untuk kalau ada apa namanya, alat masak yang kita pakai tas moja, tempat ucik. Ini bagus, kemudian ini ada, jangan lupa, bawa apa namanya, kesep. Ini kesep ini penting banget, supaya kalau masuk ke dalam tenda itu bisa tetap bersih kakinya. Nah ini dia, komplitnya. Ini ada wajah untuk menggorengannya tambahan, karena ini cukup luas. Kemudian disini ada piring, terus ini ada res cooker. Nah res cooker ini, itu res cooker kecil. Res cooker kecil ya. Nah ini untuk kalau di lokasinya itu ada listrik, ini kita tinggal melakukan ini. Pertanyaannya kalau ada listrik gimana? Nah ini kita ada tempat telur. Ini tutup untuk ini memang. Nah ini dia, kita pakai ini. Terus dari ini, pasangannya. Ini gitu? Iya. Nah ini pasangannya. Panci kukus. Panci kukus. Nah ini di dalamnya kita kasih mangkok-mangkok ya. Supaya compact aja dalamnya. Nah ini memang pun terbaiknya. Pasangannya. Oke. Nah ini ada 4 sendok garfi. Ini pasangannya garfi. Kita taruh sini-sumihnya. Ada sumpit. Ada sendok garfi. Ada binting. Ini kita taruh di dalam satu tempat. Ini ada capitan juga. Sama ada kukul nasi. Ini semua kita taruh di satu tempat. Ini kita selitkan di sini ada gelas ayahnya. Untuk apa aja. Untuk apa aja. Oke ini supaya praktis. Ini kita taruh di dalam panci. Supaya compact aja. Ini saya buat cuci-cuci sayuran. Nah ini kira-kira seperti itu. Oh ini satu lagi. Satu lagi ini belum. Nah ini. Sostel. Ini sostel. Jadi hanya satu ya. Lubang satu. Ini lumayan. Ini supaya anak-anak nafsu makan. Jadi kita menambah sosis dan tuar. Kita masak. Insya Allah anak-anak mau makan. Jangan saya belajar tidak makan. Di tempat camping. Oke kita sekarang ke box yang satu lagi. Ini isinya adalah tempat untuk cukup camping. Nah ini karena di tempat ini ada flyship. Ini flyship ukuran ribu ada 3x6. Untuk cadangan. Nah ini ada lakbang ya. Ini lakbang penting sekali. Ini bisa kita gunakan. Atau misalkan ada yang bocor. Atau kita pun mengikat sesuatu dengan cepat. Ini pakai yang bisa. Atau kayak ini lakbang yang tebal. Ini untuk kalau dibawa ada bocoran. Kalau ada sesuatu yang sangat tinggi. Ini ada alat kebersihan untuk di dalam tenda. Dan ini. Ini bolak untuk noton-noton kayu ya. Kalau kita menjukan taruh bakar. Ini sangat bermanfaat. Atau kalau kita mencari kalori di hitam. Ini bisa kita gunakan. Ini dengan kajam ya. Ini ada palu ya. Kita gak pakai palu yang standar. Ini old dog. Tapi kita pakai palu tukang aja. Ini untuk tambahan untuk anti angin. Ini flyship yang biasa dikenakan untuk jampur. Terus. Ini ada lagi. Susunannya kita harus apal. Ini untuk. Untuk ini untuk panggangan. Nah kecil. Biasanya kecil. Tapi ini sebenarnya untuk panggangan. Kemudian ini untuk alas dari api unggun. Gambarnya kira-kira seperti ini. Ini alas muda api unggun. Kemudian ini ada flyship. Ini tadinya flyship 4x6. Tapi ini kita rompak. Ini menjadi wall atau dindingnya. awning mobil. Jadi dalam ini tertotong-totong. Ini bisa dilihat. Contohnya di link kita di atas. Ini bagaimana flyship. Jadi awning mobil. Oke. Nah ini yang lainnya ini ada kompor. Cadangan. Ini kompor mawar. Kompor yang untuk anti angin. Dia bisa dikembang. Ini ada kompor satu lagi. Ini sama kompor cadangan juga. Kalau kita mau masak cepat ya. Kemudian disini ada peralatan-peralatan alat bantu untuk kalau misalkan kita ada sesuatu di masalah di lapangan. Jadi ini nanti diketali. Ini kita buka. Ini bisa mengecepit ke flyship. Ini kita cepit. Kemudian nanti bisa sulit tarik. Jadi flyship itu bisa ketarik. Tanpa harus melubangi flyship. Atau namanya aksesoris aja. Ini bisa kita gunakan nanti. Ini kita ini juga ini untuk frame. Ini cuman tambahan aja sih. Nggak harus punya ya ini. Ini cuman perlengkapan aja tambahan. Ini handmock. Kemudian kita sini ada dua clean flyship. Ini ada footprint 2x2 meter. Footprint 2x2 meter. Ini hammock juga. Ini torch. Torch kecil untuk nyalakan lagi unguin. Atau untuk ngasak juga bisa. Ini cangkir besi. Ini juga kelas non plastik. Kemudian di bawah sini. Nah ini tali-tali. Ini tali-tali ini ada webbing. Tali webbing. Ada tali fleksibel. Saya perlihatkan saja. Ini tali fleksibel. Ini ada tali webbing. Kemudian ada tali krusip. Nah ini tali kecil yang sudah dalam satu set. Mungkin yang ini ikat. Ini scope ya. Scope dan... Ini untuk di... Nanti dibuka. Ini akan terbentuk scope atau... Lacang kulit. Oke. Kemudian ini... Nah ini paraffin. Ini untuk alat masak juga. Di dalamnya ada paraffin kecil. Ini juga ada paraffin. Ini untuk darurat aja. Untuk darurat aja. Kalau semua kompor mati. Atau ada sesuatu. Ini tetap kita bisa masak. Ini cuma darurat. Ini... Ini scrap. Ini scrap. Scope untuk... Dan kita memang ikat-ikat sesuatu. Kemudian ini... Ini... Nast. Pasting. Jadi untuk masak. Di dalamnya ada... Teko ya. Teko kecil. Oke. Kita masuk ke box yang satu lagi. Ini boxnya kenapa? Kita pilih yang kotak seperti ini ya. Supaya di mobil juga... Lempatannya lebih rapih. Dan maksimum. Untuk pengisiannya. Nah ini... Ini ke alat kelistrikan. Jadi ini lampu-lampu. Lampu untuk hias aja sih ya. Ini... Penting juga sih. Penting gak penting sih. Tapi... Anak-anak suka kalau... Tenda itu dikasih lampu-lampu. Kembar senang. Juga membantu penerangan. Terus... Ini kita ada dua. Yang satu 10 meter. Yang satu... 5 meter. Ini lampu. Terus ini ada untuk lampu kepala. Lampu kepala. Ini alat 3. Untuk lampu kepala. Dan ini... Lampunya lampu yang... Bukan kainium ya. Jadi sebenarnya murah sekali. Kita beli. Ini lampu... Apa ini ada ininya. Ada selnya. Ini kalau kita panasin ke matahari. Ini bisa ngisi baterainya. Atau kalau kita mengisi manual. Kita tinggal masukkan ke... Apa... Adapter charger. Terus HP. Charger HP dia akan ngisi. Ini... Ini udah habis. Ini udah habis ini harus di charge dulu. Di sini ada kabel listrik. Itu kalau di satu lokasi ada... Sambungan listrik. Jadi kita tinggal nyaman sendiri. Kita enggak apa... Terus berharap dari pengawal. Karena pengawal pasti... Akan sibuk ya. Bila teman-teman minta colokan dimana. Kita masukkan. Kita tarik sendiri. Ini lumayan nih. 20 meter. 20 meter. Terus ini ada juga... Gas. Gas kemudian ini ada lampu. Center. Lampu center. Ini centernya. Ini center jarak jauh. Ini centernya anti air. Ini kalau dipertambangan ini untuk dianduk drone. Ini untuk... Nah, ya. Cukup terang. Oke. Nah, ini agak longgar. Kenapa? Karena ini juga nanti tempat... Peralatan... Video ya. Tempat kamera. Tempat... Batri port. Ini kita masukkan ke sini. Kita ada di satu lokasi. Ngedrone. Turun juga masih ada space di sini. Udah biasa kita akan taruh di sini. Jadi... Atau namanya cukup bermanfaat. Jadi sebenarnya masuk dalam satu box. Seperti itu. Oke. Ada satu lagi yang biasa kami bawa. Yaitu power inverter. Jadi kami belum punya power box. Jadi kita gunakan power inverter. Yang fungsinya untuk... Jika kita perlu melakukan charging HP. Atau sumber untuk listrik. Ini kita bisa gunakan power inverter ini. Ini outputnya seribu watt. Terus kita gunakan sumber powernya dari... Apa namanya... Tempat korek di belakang mobil itu ada juga. Selain di depan. Jadi ini kita colokkan ke sana. Untuk tempat korek api ya. Kalau di mobil. Nah ini di bagian belakang. Ini ada soket. Jadi kita tinggal masukkan kemari. Untuk mendapatkan arus AC. Oke. Nah ini adalah alat-alat tambahan. Yang biasa kami bawa untuk camping. Jadi... Ini kita susun seperti ini. Ini adalah susunan ketika... Peralatan ini nanti ditempatkan di roof rack. Atau di atas mobil. Ini susunannya. Jadi... Apa namanya... Supaya lebih rapi. Nah ini terdiri dari... Ini ada... Apa namanya... Frame. Ini ada dua pasang frame di sini. Ini frame ini tujuannya untuk penunjang flysheet. Untuk dapur. Jadi kami biasa kalau dapur itu menggunakan flysheet tambahan. Kemudian supaya dia melengkung. Tidak menggunakan banyak tiang. Kita menggunakan frame melengkung. Nah cara penggunaannya bisa lihat di link di atas. Kemudian ini ada tenda cadangan. Nah ini merek Array. Ini kapasitas 4-5 orang. Untuk di dalam tenda. Kemudian di terasnya ini ada... Bisa untuk 1 orang. Jadi total ini bisa 6 orang. Jadi kalau kita ada masalah dengan tenda yang besar. Yang kita bawa kita bisa gunakan ini. Nah ini di bawah ini ada... Felbed. Nah ini felbednya ada 3 ya. Ada felbed yang untuk... Beban 150 kg. Ada felbed yang beban 100 kg. Untuk anak-anak. Nah ini untuk ayahnya. Jadi felbed ini untuk kita supaya bisa tidur di atas permukaan tanah ya. Jadi kita agak tinggi. Sekitar 30-40 cm dari atas permukaan tanah. Tujuannya kalau misalkan kita dalam cuaca hujan, di bawah banjir kita bisa gunakan felbed. Nah tapi walaupun tidak hujan juga kita akan gunakan felbed ini supaya tidur lebih nyaman ya. Kualitas tidur lebih baik dan anak-anak pun bisa tetap segar di kesokan harinya. Nah ini kursi. Nah ini kursi malas ya atau kursi santai. Punya bapaknya nih. Yang ada pegangannya. Kemudian ini ada matras karet. Ini cukup tebal. Kemudian ini ada footprint dari terpal. Ini untuk alas dari tenda cadangan. Ataupun untuk manfaat yang lain ketika kita mau ngumpul di atau mulai sehan ya. Ini bisa kita gelar. Nah kalau ini footprint untuk tenda camel order. Tanda yang besar. Fungsinya untuk menjaga supaya tenda tetap bersih. Atau kita untuk menambah lapisan di bawah tenda. Nah itu tas ini adalah bangku dan meja ya. Jadi ini ada 4 meja lipat dan sorry 4 porsi lipat dan 1 meja. Oke nah ini kira-kira perlengkapan yang kami bawa. Ini kita susun seperti ini. Karena ini memang posisinya nanti di roof rack ya di atas. Oke sahabat campers ini adalah beberapa tambahan peralatan lain yang mandatori ya. Yang sangat diperlukan ketika kita melakukan kegiatan camping. Yang pertama adalah P3K. Nah P3K ini alat yang penting ya. Karena memingat kegiatan kita di camping crew itu akan sangat aktif ya. Terutama anak-anak dikhawatirkan anak-anak itu bikin kerja tuh. Ya jangan sampai ya. Dan kalau misalkan terjadi luka, kita sudah siap. Kita sudah siap dengan situasi itu. Nah ini sudah robek ya karena jam terbangnya sudah cukup tinggi. Ini adalah alat-alat untuk mengandi. Dan kita tahu kan ini cukup praktis. Ini ada kaitannya. Jadi kaitannya ini bisa kita kaitkan di dalam rumah mandi. Kemudian sikat gigi. Nah ini kosong kebetulan. Ini cuma ada. Nah ini kita usahakan sabun dan sambul itu praktis aja kita masukkan ke dalam rumah. Seperti ini. Nah ini dua hal ini kita letakkan di luar dari dapet sebuah kini. Ini tujuannya supaya mudah tajam tau. Supaya tahu ada apa-apa. Misalkan terjadi insiden ini kita bisa dapat dikatakan ketika kita sedang terjalanan jauh. Kita mau cuci muka, kita mau mandi, main sholat. Kita harus bersih-bersih dulu. Kita bisa langsung ambil dengan mudah. Ini harus dibatkan di tempat yang sudah terjadi. Kemudian ada juga tas kecil yang berfungsi untuk menyimpan alat yang mudah juga diambil. Di dalam sini tuh ada. Ini ada shawl. Ada ini apa namanya jas hujan ya. Kecil ada dua biji. Jadi ini ada ponco kecil. Ini ponco lumayan untuk orang dewasa bisa juga. Nah ini ada jas hujan yang sederhana. Ini sepuluh ribuan. Ini ada di abang-abang tinggal jalan menjualan jas hujan. Ini praktis, tipis ya. Saya rasa seperti lumayan tebal. Nah ini situasi kalau hujan kita harus masang tenda. Atau lagi packing tenda. Dalam kondisi hujan kita tetap bisa melakukannya dengan bantuan dunia. Ini kita simpan di luar. Jangan dimasukkan ke dalam box ya. Supaya mudah dicantau. Nah ini kita simpan ke dalam tas kecil. Nah ini di dalam sini juga ada. Ada kukluk ya. Ini untuk topi supaya menghangatkan. Kemudian ada pos tangan. Sarum tangan anak-anak. Ada juga sarum tangan bewasa. Ada sarum tangan si kembar juga ada. Ini lagi di luar posisinya. Nah ini kita berangkat. Kita akan masuk ke dalam sini. Kita masuk ke hal-hal yang lain yang memang perlu untuk mudah dijangkau. Misalkan charger ya. Charger nanti kita taruh di tas yang setiapnya. Nah ini di dalam tas ini. Ini juga hal yang harus kita taruh di tempat yang mudah dijangkau. Yang pertama di selatung yang kecil. Nah ini ada beberapa peralatan. Saya akan keluarkan semua dulu. Oke. Nah ini yang pertama. Ini kita ada dua spray untuk crime ya. Kalau misalkan ada kejahatan. Ada orang yang berdua. Yang kurang baik misalkan. Kita bisa menyemprotkan ini ke mukanya. Atau misalkan ada hewan yang cukup berbahaya ya. Misalkan ada anjing atau ada babi hutan. Nah kita bisa langsung menyemprotkan ke mukanya. Ini akan mengalami gangguan di matanya. Karena ini mengandung merica atau apa. Jadi ini ada bahan mericanya. Jadi ini akan menyemprot. Dan ini akan cukup membuat apa namanya panik. Karena matanya akan sakit ya. Akan terasa sakit. Nah ini kita ada dua. Ini ada locknya. Jadi enggak akan bisa tertekan. Kecuali kita fungsikan. Kita tinggal geser. Langsung kita tekan. Ini ada dua alat. Yang ketimbang kita menggunakan senjata tajam. Yang kita gunakan. Ini untuk. Untuk. Apa namanya. Penanganan pertama. Kemudian ini. Ini pemanut api. Jadi kalau kita lupa bawa korek. Atau korek yang mati. Ini bisa kita gunakan. Ini pernah digunakan. Ini. Ini. Nah ini. Ini untuk. Kondisi darurat ya. Kita bisa digunakan. Ada korek hati. Kemudian. Nah ini pisau lipat. Swiss Army. Jadi. Ini sangat bermanfaat ya. Ini untuk. Kita beli lampel. Bisa memotong. Mata sesuatu. Mata kabel. Mata tali. Nah. Dan ada satu hal yang penting. Disini yang menarik. Yang bagus. Ini ada pembuka kalen. Jadi. Kita tidak usah pake. Mata korek. Mata korek. Mata korek. Ini adalah. Alat pembuka kalen. Buat. Mata korek yang belum tahu ya. Di pisau. Apa kita tuh ada. Bentuk seperti ini. Untuk pembuka kalen. Jadi kalennya tuh. Ujungnya. Kita kaitkan disini. Tiba kita. Potong. Ini terus memutar. Ini langsung. Bisa memutar kalen. Oke. Nah ini. Ini tambahan aja. Ini. Sepasang. Atau. Satu. Satu. Sandof garbu. Walaupun kita sudah ada. Satu set sandof garbu. Tapi ini hanya. Sandof garbu. Ini. Ini. Bisa kita lepas. Ini jadi sandof garbu. Apa. Atau. Kalau kita. Atau. Nge-rap. 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 Nah ini. Ini tuh pembuka kalen. Ini cukup praktis. Oke. Ini. Apa namanya. Keraian kecil. Pernik. Pernik. Yang. Cukup penting. Ini harus mudah dijangkau. Ya. Bisa apa. Ini ada dimana. Jadi akan. Lari-lari lagi. kalau di dalamnya ini biasanya kami menyebutkan peralatan kecil untuk kebutuhan pengambilan gambar ini untuk kalau kita berenang kita bisa masukkan HP ke dalam sini ya supaya tidak terkena air sama charger charger jadi charger biasanya kita masukkan ke dalam sini terus powerbank ada beberapa powerbank kita masukkan ke dalam sini supaya kita tahu kita hafal semuanya lokasinya ada gimana jadi kita bawa ini kira-kira peralatan yang wajib kita bawa dan ini diposisikan di luar jadinya ini cukup cukup yang mudah dicampur oke selamat menikmati selamat menikmati